Warga Trugo Desa Jatiwarno memiliki keahlian membuat tas cantik yang terbuat dari tali simpul. Kegiatan pembuatan tas cantik dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Namun, kendala pemasaran menyebabkan mereka enggan memproduksi dalam skala besar. Tas cantik dari tali simpul hasil produksi warga Trugo Jatiwarno mengalami kendala pemasaran. Padahal tampilan tas berbahan tali tersebut cukup elegan. Hingga saat ini mereka mengaku mengalami kendala pemasaran hingga produksi tidak berjalan dengan baik. TNI yang mengetahui potensi di Trugo tersebut mendatangi lokasi, selain membantu dalam produksi mereka juga berniat memasarkan produk warga Trugo dengan cara online. Harga tas beragam sesuai dengan tingkat kesulitan. Harga tas berkisaran mulai Rp100.000 hingga Rp300.000. Ibu-ibu PKK di Trugo ini untuk mengisi waktu luang, yaitu membuat kerajinan tas dari peran tali kur. Ini untuk dipakai sendiri atau dijual? Ya, tujuannya untuk dijual, Pak, untuk menambah ekonomi pendapatan keluarga, Pak. Sampai saat ini penjualannya gimana, Pak? Ya, penjualannya secara manluar, Pak, soalnya belum bisa untuk online. Harapannya? Ya, harapannya agar bisa terjual secara online dan bisa dikenal di mana-mana. Sampai saat ini untuk pembuatan tas ini, untuk satu tas itu makan berapa lama, Pak? Ya, itu tergantung tingkat kesulitan, Pak. Kalau yang agak mudah, dua hari sudah bisa selesai. Kalau yang agak sulit, sekitar tiga sampai empat hari, Pak. Ini produk apa saja yang dibuat? Ini buat dompet bisa, terus tas HP bisa, terus tas untuk jagung ke tempat hajatan itu, Pak, bisa. Mereka berharap bantuan TNI dalam memasarkan produk mereka menjadi solusi meningkatnya perekonomian warga Trugo Desa Jatiwarno. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!